Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhlas dalam arti yang sering kita kenal adalah melakukan sesuatu tanpa mendapatkan imbalan apa-apa Hal ini tidak sepenuhnya salah sih Karena dalam ugal islam ikhlas itu artinya adalah melakukan sesuatu karena Allah SWT Untuk konteks ikhlas dalam ibadah Ikhlas dalam melakukan ibadah karena Allah SWT Bukan karena kita ingin dipuji Atau ingin dianggap orang soleh atau soleha Tetapi hanya karena Allah SWT Dalam firman Allah SWT lewat Quran surat al-bayinah ayat 5 Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas Menantinya semata-mata karena menjalankan agama Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan gelas Dari kerikil-kerikil disekitar gelas Maka beras yang dimasak menjadi nikmat untuk dimakan Tetapi jika beras itu masih kotor Ketika nasi hitungnya akan terdikit kerikil Demikian keikhlasan Menyebabkan beramal menjadi nikmat Tidak membuat lelah dan segala pengorbanan tidak terasa berat Dan dalam beribadah Allah SWT tidak menghitung jumlah kita beribadah Melainkan seberapa tulus ibadah tersebut Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat al-an'am ayat 162 Katakanlah Muhammad Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku Hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam Kadang memang sulit untuk melakukan ikhlas Tetapi bukan jalan mungkin kita bisa melakukan Saya Arman Mulana, wabillahi tawiru kawiru ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tubroker sejati, atur manisnya sendiri Tubroker, yuk ngopi gajah Terima kasih telah menonton!